Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sedulur pemirsa channel Justice Monitor Jumpa lagi dalam program Aspirasi Rakyat Pembentukan Undang-Undang pada 3 tahun rezim Jokowi Dodo Menurut Pakar Hukum Tata Negara B. Fitri Susanti Didominasi oleh kepentingan oligarki Adapun dominasi ini menurutnya terjadi pada hampir semua Undang-Undang yang telah diterbitkan Sebut saja Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Baru saja disahkan secara kilat meskipun di tengah situasi masyarakat yang sedang berhadapan dengan pandemi COVID-19 Pertanyaannya, apakah perusahaan-perusahaan pertambangan dan energi kotor di Indonesia Terhubung dengan orang-orang lingkaran pembahasan Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja? Ekonom senior Faisal Basri memprediksi pemerintah Jokowi Dodo dan juga Ma'ruf Amin akan ambruk secara moral sebelum 2024 Pasalnya, mayoritas elit di lingkaran pemerintah sudah tidak bisa menutupi skandal-skandal yang telah mereka lakukan Apalagi konflik kepentingan yang makin tercium tajam menjadikan moral mati suri ditelan keserakahan Faisal menyebut oligarki itu mirip dengan koalisi jahat Sehingga jika koalisi jahat itu tidak langgeng, mereka akan saling buka-bukaan karena pembagiannya tidak merata Teman-teman KPK tahu lah ya yang biasa gak dapat melapor hujarnya Ia pun memprediksi saat ini elit di lingkaran oligarki sedang dalam fase buka-bukaan Dan akan saling membuka borok satu sama lain Kong kali kong antara oknum penguasa dan oknum pengusaha bukan terjadi di era saat ini saja Setidaknya pada masa order baru publik sudah mengenal isu konglomerasi bisnis Cina Konglomerat-konglomerat saat itu dikabarkan berkerumun di sekitar penguasa Walhasil kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pemerintah Dianalisis banyak pengamat kerap mempermudah pengusaha untuk mendulang keuntungan yang melimpah Perselingkuhan oknum penguasa dan oknum pengusaha pun bukan hanya terjadi di Indonesia Hampir di seluruh negara di dunia mengalami hal yang sama Oleh karenanya yang patut kita kritisi bukan sekedar moral yang hilang dari para pejabat Tetapi juga sistem yang melanggengkan praktik ini Sistem demokrasilah yang paling bertanggung jawab terhadap lahirnya para pemimpin yang amoral Kontestasinya yang sangat mahal Menyebabkan keterlibatan cukong begitu besar Bukan sebuah rahasia lagi Jika kandidat ingin menang harus menyiapkan cuan yang begitu besar Inilah yang nantinya akan menghantarkan pada politik transaksional Jual beli jabatan dan jual beli kebijakan menjadi transaksi keseharian Pengusaha membutuhkan regulasi yang memihak pada bisnis mereka Sedangkan kandidat membutuhkan cuan yang melimpah milik para pengusaha Untuk bisa memenangkan pertandingan Simbiosis mutualisme pada mereka ini telah nyata menjadi parasit bagi umat Keberadaan mereka sangat mengganggu Karena senantiasa menghisap sari-sari makanan milik inangnya yaitu umat Selain menghantarkan pada perselingkuhan oknum penguasa Dan oknum penguasa Sistem demokrasi pun yang paling bertanggung jawab terhadap lahirnya para oligarki Asasnya yang sekuler Menjadikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan Maka wakil rakyat yang terpilih bisa membuat kebijakan apapun tanpa batasan Termasuk kebijakan yang melindungi kepentingan mereka Seperti wacana kebijakan presiden tiga periode Patut diduga hal tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap oligarki Karena mereka harus memastikan agar kekuasaan hanya berputar pada klan mereka saja Inilah yang menyebabkan oligarki terus menggulita Dan kuat mencengkram di setiap sektor Pembagian kekuasaan menjadi yudikatif, eksekutif, legislatif Yang diciptakan untuk mencegah terjadinya kekuasaan tunggal Pada kenyataannya malah membentuk oligarki Lihatlah bagaimana hakim mahkamah konstitusi sering terlibat dalam skandal politik DPR sebagai lembaga legislasi sering dianggap memuluskan kepentingan oligarki Sebut saja undang-undang omnibus law Yang disebut para pakar merupakan undang-undang yang menguntungkan oligarki Eksekutif pun sama misalnya dengan memukul ormas yang berbeda pendapat Dan menstigmanya dengan label pemberontak Oleh karena itu menjadi tidak heran jika politik akomodasi sangat kental dalam sistem demokrasi Rezim yang berkuasa lebih baik membagikan kue politiknya daripada harus mengurusi oposisi yang sering kali berbeda pandangan Terciptalah koalisi gemuk dalam tubuh parlemen Namun anggota koalisi yang memiliki kepentingan masing-masing akan saling mencabik jika keadaan tidak menguntungkan mereka Sungguh hina apa yang dilakukan para pejabat demi mempertahankan posisinya Sehingga slogan dari, oleh, dan untuk rakyat hanya berlaku bagi segelintir elit berkuasa Oleh karenanya telah jelas bahwa sistem demokrasilah yang menumbuh suburkan praktik oligarki Dan melahirkan para pejabat yang amoral Berbeda dengan sistem demokrasi yang akan senantiasa melahirkan oligarki dan penguasa yang amoral Islam dengan aturannya yang paripurna akan melahirkan penguasa yang amanah Dan mencegah terjadinya praktik oligarki oleh segelintir elit Keyakinan kuat ini setidaknya disebabkan oleh tiga faktor Pertama, karena kedaulatan berada di tangan syara Artinya, sumber kebijakannya adalah Al-Quran dan juga As-Sunnah yang sudah tidak diragukan lagi kebenarannya Penguasa menyandarkan seluruh keputusannya pada syara Sehingga akan tercipta suatu kebijakan yang bebas dari kepentingan segelintir elit Kedua, landasan dalam beramal adalah akidah Islam Termasuk menjadi pemimpin atau anggota partai politik Inilah yang menjadi jaminan akan terlahir penguasa yang amanah Karena motivasi mereka adalah pahala, bukan materi Alhasil, yang akan mencalonkan diri adalah mereka yang memiliki kapabili kelas tinggi Dan merasa mampu menyelesaikan amanah umat Sebab, bagi kaum muslim, jabatan adalah ladang pahala yang akan menghantarkan mereka pada surga Di saat yang sama, sekaligus menghantarkan mereka pada neraka jika nyatanya lalai dalam mengembanya Oleh karena itu, bagi individu yang memiliki niat selain Allah SWT Atau lemah dalam memimpin, mereka tidak akan berani mencalonkan diri Ketiga, fungsi penguasa dalam Islam adalah melindungi dan mengurus urusan umat Sehingga fokus kerja mereka adalah mengakomodir kepentingan umat, bukan korporat Kontestasi yang tidak membutuhkan biaya mahal pun akhirnya menegasikan peran para cukong untuk terlibat Inilah yang menjadi jaminan kebijakan yang lahir akan selalu pro umat Baik para pemirsa channel Justice Monitor News Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami Sampai jumpa lagi di channel yang sama Jangan lupa subscribe, like, dan klik tombol lonceng di bawah ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton